Ingin buang angin atau buang hajat sebelum sholat seringkali terjadi Dalam situasi ini tidak terlalu sulit bagi seseorang untuk membatalkan wuduhnya dengan membuang hajat Karena masih ada jeda waktu yang cukup untuk kembali berwuduh dan mengejar sholat berjamaah Masalahnya, jika keinginan buang angin atau buang hajat itu terjadi di tengah sholat Atau bahkan di ujung sholat, misalnya saat tahiyyat akhir yang sebentar lagi salam Apa yang seharusnya dilakukan? Jika membatalkan sholatnya, bukankah berarti menyianyakan sholat berjamaahnya karena sebentar lagi sholat usai? Tapi jika meneruskan sampai salam, ada yang bilang hukumnya makruh Lalu apa yang harus dilakukan? Persoalan ini sebenarnya terkait erat dengan masalah khusyuk dalam sholat Yang merupakan rohnya sholat, artinya sholat tanpa khusyuk seperti tubuh tanpa nyawa Dalam hal ini, orang yang menahan buang angin atau buang hajat ketika sholat tentu akan mengganggu kehusyuan sholatnya Maka sebaiknya, dia segera membatalkan wuduhnya dengan membuang angin atau segera buang hajat Dan segera berwuduh lagi, lalu mengejar sholat berjamaah Karena jika tetap ditahan dan tidak segera membatalkan sholatnya, akan mengakibatkan terganggu nya kehusyuan sholat Imam Nawawi menjelaskan, menahan kencing dan buang air besar termasuk pula kentut Mengakibatkan hati seseorang tidak konsen di dalam sholat dan kehusyukannya jadi tidak sempurna Menahan hajat seperti itu dinilai makruh menurut mayoritas ulama mazhab syafi'i dan juga ulama dari mazhab lain Jika waktu sholat masih longgar, artinya masih ada waktu luas untuk buang hajat, maka dinilai makruh Lalu bagaimana bila rasa ingin buang angin atau buang air timbul pada saat tahiyat akhir ketika sholat sudah hampir usai? Dalam kondisi ini, ada beberapa pilihan Pilihan pertama, tidaknya membatalkan sholatnya lalu berwudhu dan mengulangi sholatnya dari awal Ini dalam kondisi bila tekanan dari dalam itu sangat kuat, sehingga tidak menyisakan konsentrasi sedikit pun atau bahkan bisa keluar sendiri Pilihan kedua, dalam kondisi sholat sendirian Jika masih bisa ditahan, dia bisa mempercepat bacaan tahiyat dan sholawat, kemudian salam Dan jika dalam kondisi sholat berjamaah, dia bisa atau boleh memisahkan diri dari jamaah Dan berniat sholat sendirian dengan mempercepat bacaan tahiyat dan sholatnya lalu salam Dengan cara ini, insya Allah yang bersangkutan, tetap mendapatkan pahala sholat jamaah, yaitu 25 atau 27 derajat Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Barang siapa berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu pergi ke masjid untuk berjamaah dan dia lihat jamaah sudah selesai Maka ia tetap mendapatkan pahala serupa dengan pahala orang yang hadir dan berjamaah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun Hadith Riwayat Nasai, Abu Daud Ahmad dan Hakim Dalam kondisi tertentu, seorang makmum memang dibolehkan untuk memisahkan diri dari jamaah Kemudian melanjutkan sholatnya secara sendirian, seperti dalam kondisi bacaan imam yang terlalu panjang Hal ini seperti yang pernah terjadi pada sholat jamaah yang diimami oleh Mu'az bin Jabal r.a Dulu, Mu'az biasa sholat isya bersama Nabi s.a.w. lalu pulang ke kampung Untuk mengimami sanak kerabatnya sholat isya Lalu pada suatu malam ketika menjadi imam, dia membaca surat panjang, yaitu surat Al-Baqarah Lalu ada salah seorang dari jamaah yang memisahkan diri dari jamaah untuk sholat sendiri Saat mengetahui hal itu, Mu'az berkata, munafik, yakni keluar dari jamaah kaum muslim Namun, orang tersebut melapor kepada Rasulullah s.a.w. dan beliau malah berkata kepada Mu'az Apakah kamu ingin menyiksa orang-orang, hai Mu'az? Sementara orang itu tidak disalahkannya Hadith Riwayat Bukhari Alasan lain yang membolehkan makmum keluar dari jamaah adalah Ingin muntah yang tidak bisa ditahan hingga imam menyelesaikan sholatnya Juga perut yang mendadak kembung hingga menyulitkannya Jika terus mengikuti imam Maka dia boleh memisahkan diri dari jamaah untuk sholat sendiri Demikian juga dengan dorongan angin atau air yang terjadi mendadak Sehingga memerlukan tenaga ekstra untuk menahannya Dalam kondisi seperti ini Seorang makmum juga boleh memutus niat sholat jamaahnya Untuk sholat sendiri dengan lebih cepat Wallahu'a'la Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!